Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih tau kalian teka teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke teka tekinya. Teka teki pertama Reska merupakan anak dari pengusaha kaya yang terkenal di Jakarta. Pada malam minggu, ia ingin mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Saat teman-temannya datang, tiba-tiba acara tertunda karena ada kabar gardu listrik dekat sana, ada yang terbakar dan membuat listrik menjadi padam. Setelah manggung selama 30 menit, ternyata salah satu teman Reska melihat Reska tewas gantung diri di kamarnya tuh. Tapi dari hasil otopsi, dokter mengatakan kalau Reska dibunuh karena ada bekas benda tumpul di bagian kepala. Setelah mendengar hal itu, polisi menginterogasi teman-teman Reska yang dicurigai. Yang pertama ada Novia. Dia berkata, aku gak tau dengan kematian dari Reska pak, karena pada saat mati lampu aku lagi ada di ruang tamu sambil main game offline. Yang kedua ada Reni. Dia bilang, pada saat itu aku lagi ada di toilet untuk buang air besar. Perutku lagi gak beres pak, mungkin karena aku salah makan. Tapi untungnya aku gak bosan karena ada wifi rumah Reska untuk streaming. Yang ketiga ada Maharani. Dia berkata, aku gak tau sama sekali dengan kematian Reska pak. Saat listrik padam, aku cuma bisa menangis di ruang tamu karena aku takut banget sama kegelapan. Aku gak mau hal itu terjadi lagi pada diriku karena membuatku trauma. Setelah menginterogasi teman-temannya, polisi akhirnya tau siapa pelaku dari pembunuhan itu. Menurut kamu siapa ya orang yang telah melakukan pembunuhan itu? Aku beri kamu waktu 5 detik buat cari tau pelakunya ya. Udah nemu siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Reni guys. Karena dia bilang pada saat listrik padam, dia lagi di toilet dan streaming dengan menggunakan wifi rumah Reska. Padahal pada saat listrik padam, otomatis semua barang elektronik gak ada yang bisa nyala ya. Mungkin karena takut ketahuan, dia jadi mengada-ngada tuh. Kalian jawabnya apa nih? Seperti biasa, kasih tau kita di kolom komentar ya. Teka-teki kedua Eki adalah seorang dokter hewan yang sangat terkenal di daerah Tanggerang Selatan. Udah banyak hewan yang ia sembuhkan dari berbagai macam penyakit. Pada Rabu sore, ada orang yang marah-marah di kliniknya karena kucing persianya hilang saat mau di jeput. Akhirnya detektif datang dan mencari tau siapa yang telah mencuri kucing pelanggan tadi. Akhirnya detektif mendatangi rumah perawat dari klinik dokter Eki dan mengintrogasi mereka. Perawat pertama mengatakan, aku gak tau soal hilangnya kucing persia itu pak. Aku memang perawat hewan, tapi aku gak terlalu suka kucing. Bapak bisa lihat aja rumahku, aku lebih suka anjing karena dia penurut. Perawat kedua mengatakan, aku gak tau masalah kucing persia yang hilang itu pak. Aku gak terlalu suka untuk memelihara kucing. Karena aku lebih suka memelihara burung karena mereka memiliki bulu yang sangat cantik. Perawat ketiga mengatakan, saya sama sekali gak tau soal hilangnya kucing persia itu pak. Aku memang suka memelihara kucing, tapi di rumahku cuma ada kucing jenis short hair aja. Jadi mana mungkin aku ngambil kucing jenis persia yang long hair. Setelah detektif mengunjungi para staff, akhirnya dia menemukan siapa yang sebenarnya telah mencuri kucing pelanggannya dokter Eki. Menurut kamu siapa ya yang menjadi pencuri kucing tersebut? Aku beri kamu waktu 5 detik buat jawab ya. Hayo, kira-kira siapa nih yang mencuri kucing persia itu? Jadi jawabannya perawat ketiga guys. Coba aja deh kamu perhatiin, ternyata kucing persianya ada di rumahnya tuh. Padahal dia bilang tadi dia cuma suka kucing short hair dan kenapa ada kucing persia di rumahnya ya? Hayo, kamu juga udah curiga belum sama dia? Coba dong kasih tau kita di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Rina dan Revan adalah pasangan suami istri yang udah menikah selama 10 tahun. Mereka memiliki anak yang bernama Sabrina berusia 5 tahun. Sabrina memiliki kalung yang sangat mahal dari hadiah ulang tahunnya. Pada hari minggu, Rina dan Revan ingin pergi ke acara pernikahan temannya. Dan ketika mereka pulang bertemu Sabrina, ternyata kalung yang dipakai Sabrina udah hilang guys. Akhirnya mereka memanggil para pekerja yang ada di rumah itu. Yang pertama ada Pak Toto tukang kebunnya. Dia bilang, Aku sama sekali gak tau soal hilangnya kalung Sabrina Pak, Bu. Pada saat ibu dan bapak pergi, aku lagi motong rumput. Yang kedua ada JJN ART-nya. Dia berkata, Aku gak mungkin mencuri kalung itu Pak. Pada saat bapak dan ibu pergi, aku juga pergi membeli coklat di warung depan. Dan aku memakannya di kamar karena takut Sabrina memintanya. Yang ketiga ada Resti pengasuhnya. Dia bilang, Aku sama sekali gak tau soal itu Pak, Bu. Karena saat Sabrina tidur, kalung itu masih ada kok. Terus aku juga tidur karena sangat mengantuk. Saya kaget dan terbangun saat bapak dan ibu memanggil Kabi semua. Setelah mendengar perkataan mereka, akhirnya kedua orang tua Sabrina pun tau siapa yang telah mengambil kalung anaknya tuh. Hmm, kalau menurut kamu siapa ya yang jadi pelakunya? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang ya guys. Gimana guys, udah tau siapa yang mencuri kalungnya Sabrina? Jadi jawabannya adalah Jejen ART-nya ya. Tadi dia bilang kalau dia makan coklat di kamarnya dan takut Sabrina memintanya. Tapi coba deh kamu perhatiin. Baju Sabrina ada noda coklat tuh. Jadi udah pasti Jejen yang ambil kalung itu. Mungkin karena takut ketahuan, dia jadi bohong ya. Kalau kalian jawabnya apa nih? Yuk kita capjus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Bapak Albert adalah seorang konglomerat yang udah tua dan ia menuliskan pembagian warisan kepada anak-anaknya. Saat jumpa pagi, Pak Albert ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian perut. Polisi datang ke TKP untuk ngecek Pak Albert dan mencurigai anak-anaknya lah yang melakukan itu. Akhirnya polisi menginterogasi anak-anaknya. Anak pertama bernama Jacob yaitu seorang dokter. Dia bilang, aku gak tau kenapa ayah bisa terbunuh. Aku kemarin pulang larut karena harus mengoperasi ginjal seorang pasienku. Setelah sampai rumah, aku juga langsung tidur karena harus masuk pagi. Anak kedua bernama Raka yang merupakan pengacara. Dia bilang, aku gak tau soal kematian ayah, Pak. Karena aku semalam tidur cepat karena besok ada meeting dengan klien pagi hari. Saat aku pamitan depan kamar ayah, dia sama sekali tidak menanggapi dan aku pikir dia masih tidur. Anak ketiga bernama Reza seorang mahasiswa. Dia bilang, aku semalam gak pulang, Pak. Aku harus nginep di rumah temanku di dekat kampus karena lagi sibuk mengerjakan skripsi. Aku sangat kaget mendengar kalau ayah telah dibunuh. Setelah mendengar penjelasan dari anak-anak Pak Albert, polisi pun akhirnya tau siapa yang membunuh Pak Albert. Kalau kamu udah dapet belum nih? Kalau belum, aku kasih kamu waktu 5 detik buat jawab ya. Hayo, kamu tau gak? Nah, jadi pembunuhnya adalah Jacob guys. Karena dia bilang tadi malam dia mengoperasi ginjal seseorang, sedangkan dia adalah dokter hewan tuh. Hayo, siapa nih yang terkecoh sama teka-teki ini? Semangat ya, kita masih ada teka-teki terakhir nih buat kamu jawab. Teka-teki kelima Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang astronot yang sedang bertugas di luar angkasa guys. Dengar-dengar katanya ada seseorang di antara mereka yang merupakan pembunuh lho. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena nanti kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Timernya 5 detik, aku mulai dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tau aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax